Artinya, klub harus belajar dari kegagalan PSG, kegagalan Chelsea, kegagalan Mesir City. Karena kalau kita lihat dari tiga tim itu, polanya mereka bisa dikatakan menganggap remeh Madrid ya. Halo Sobat Bisnis, balik lagi di Talks. Nah, kali ini sudah lama kita tidak membicarakan tentang sepak bola. Nah, sekarang mumpung dekat dengan final lagi champion nantinya antara Liverpool dan juga Real Madrid, kita akan membahas pertandingan tersebut. Tapi sebelum mulai, kita akan membahas, jangan lupa dulu ya buat Sobat Bisnis untuk memfollow IG dari broadcast, lalu juga dengerin broadcast di Spotify, dan juga beberapa platform lain podcast yang ada di Android ataupun di Apple Podcast dan lain-lainnya. Nah, kita kali ini akan membahas tentang Liverpool dan Madrid, tapi pembahasannya juga tidak hanya sekedar pembahasan tentang strategi, tapi akan membahas juga secara historical, karena kita akan membahasnya juga bersama salah satu pengamat sepak bola dan juga jurnalis handal di sepak bola, terutama di Eropa. Beliau adalah Abdul Haris. Halo, Mas Abdul Haris. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Olga. Aduh, ini kayaknya secara historical banyak-banyak paham sekali ya soal masalah final lagi champion, apalagi pernah liputan juga ya dulu? Iya, kebetulan memang pernah dua kali ya liputan final liga champions, 2005, 2008, 2005 ya. Seperti yang baju Olga pakai itu, Milan lawan Liverpool ya saat itu. Dan Liverpool itu momen yang mungkin buat Liverpoolian, fans-fans Liverpool nggak bakal terlupakan ya, karena mereka tertinggal 0-3, kemudian Steven Gerrard bisa menyamakan skor, dan menang adu penalti itu memang momen yang tidak terlupakan. Tapi dua tahun kemudian Milan dibalas kan tuh ya? Iya, dibalas di 2017. Bungi Zagie, betul. Iya, 2008 juga kebetulan saya liputan juga di Moskow saat itu, di MU, MU lawan Chelsea saat itu. Saat itu MU yang jadi juara? MU jadi juara, Cristiano Ronaldo ya. Oke. Nah, saya mungkin sedikit menjelaskan dulu kepada Sobat Bisnis, maaf kalau memang bajunya tidak berada hubungan dengan Liverpool dan Real Madrid. Walaupun begitu, tapi ini secara historikal ada hubungannya dengan Liverpool dan Real Madrid, di mana masing-masing pernah ketemu juga di final, dan juga ada pelatihnya yang dulu megang AC Milan ini. Oke, Mas Abdul Haris, kalau kita ngomongin masalah Liverpool dengan Real Madrid nih, sebenarnya kan kedua tim ini merupakan tim yang memang mempunyai secara histori di Liga Champion ini, mungkin DNA-nya DNA Eropa atau DNA Liga Champion. Mereka punya badge of honor. Mereka, bahkan Real Madrid sudah berapa? Lebih dari 11 kalau nggak salah ya? 13. 13, 13 kali. Dan juga Liverpool sudah lebih dari 5. Nggak usah 5 ya, Liverpool 6. 6. Nah, Liverpool sudah 6. Nah, kalau dari sejarah mereka ini, bagaimana kira-kira pertandingan yang akan berjalan di Sabtu nanti? Ya, kalau kita nilai dalam 4 sampai 8 tahun terakhir, Liverpool dan Real Madrid ini bisa dibilang 2 tim terbaik ya di kancah Liga Champion. Karena Real Madrid dalam 8 tahun terakhir ini final kelima mereka. Mereka, bahkan 4 final terdahulu ini, mereka selalu juara. 2014, 2016, 2017, 2018. Nah, 2018-nya itu, 2018 final mereka justru mengalahkan Liverpool. Ini menarik. Dan ada tragedi saat itu, di mana Sergio Ramos membuat Muhammad Salah harus keluar cepat. Dan dari situ, Liverpool bisa dikatakan tidak bisa memberi perlawanan berarti menghadapi Madrid. Namun juga kalau kita lihat Liverpool, dalam 4 tahun terakhir, mereka ini final ketiga mereka. Artinya, ini tim yang juga sangat bagus ya. 2018, mereka masuk final. Namun kalah dari Real Madrid. Tahun berikutnya mereka bisa bales. Artinya, bales dalam tanda putih. Bales kejagalan ya. Masuk final dan mereka juara. Artinya, ini tim yang juga bisa dikatakan punya potensi sangat besar untuk meraih trofi mereka yang ketujuh ya di Liga Champion. Tapi kalau kita tarik ke yang waktu dulu, dulu kan Salah cedera karena saat pertandingan. Dan itu sebut efek. Nah, sekarang Liverpool dengan kondisi yang sudah berbeda, di mana tak ada salah pun kemarin pun tidak ada salah pun, mereka bisa mungkin bermain dengan bagus, baik di Liga Champion maupun di Liga Inggris. Kira-kira walaupun Salah sekarang dipastikan akan main, tapi dengan performa yang belum bisa maksimal akibat cederanya, kira-kira akan berefek lebih baik juga atau tidak? Ya, biar bagaimanapun, mau Salah ini pemain penting ya buat Liverpool musim ini. Dia menjadi top score di Liverpool, 31 gol di seluruh ajang kompetisi. Artinya memang pemain ini pemain penting. Tapi memang kalau kita lihat kedalaman squad Liverpool, Jurgen Klopp tidak perlu terlalu cemas. jika salah tidak dalam performa terbaik. Masih ada Saudi Omane, masih ada Diago Jota juga, Firmino masih ada, Luis Dias juga masih ada. Artinya tim ini sudah dibangun oleh klub dengan sangat luar biasa. Pemain utama, pemain pelapis, kualitasnya tidak jauh-jauh beda. Artinya ada atau tidak ada salah, tidak terpengaruh besar, tapi tetap saja kalau salah main, ini akan sangat penting buat Liverpool. Liverpool selain memberi opsi yang lebih banyak, tapi juga membuat motivasi percaya diri mereka lebih mentereng ya. Biar bagaimanapun yang namanya pemain bintang, kehadiran pemain bintang ini sangat penting buat game. Oke. Kalau dari Real Madrid sendiri, apakah Benzema masih menjadi momok juga nggak? Karena kan kita tahu sendiri, Benzema mengamuknya gila-gila nih dalam beberapa pekan terakhir. Dan apakah kira-kira tanpa adanya, mungkin belum ada kepastiannya Van Dijk akan turun, lini belakang Liverpool, apakah akan rapuh? Ya, kalau kita lihat sih memang Benzema, sejak Cristiano Ronaldo pergi, ini seperti menanggok berkah ya. Artinya kalau ada Ronaldo, dia seperti sebagai pelayan. Tapi Ronaldo keluar, dia jadi penyumbang gol terbanyak. Yang musim ini 15 gol loh. Betul, musim ini 15 gol loh Benzema cetak di Liga Champions. Total 44 gol, dia bisa cetak di seluruh kompetisi bersama Real Madrid. Artinya, untuk pemain seusia Benzema yang sudah tidak muda lagi, ini tetap jadi pemain yang sangat-sangat berbahaya ya. Dan dia juga ditunjang oleh dua winger cepat ya. Ada Rodrigo, ada Vinicius juga. Di tengah juga gelandang-gelandang, yang punya karakter luar biasa, Madrid, Cross. Artinya, kalau seandainya Liverpool tidak mematikan Benzema dengan baik, ini jadi masalah. Apalagi kalau kita nilai, memang Pandeyk masih tanda tanya, apakah bisa main atau tidak. Karena kehadiran seorang Pandeyk ini penting betul di Liverpool ya. Karena sosoknya luar biasa, dia juga... Tangguh dan punya body balance yang bagus ya? Itu body balance bagus, juga reading game-nya bagus sekali. Artinya, pemain yang sangat penting. Kalau seandainya Pandeyk tidak bisa main di final nanti, ini jadi sebuah, bisa dikatakan noktah merah ya di lini perpahanan Liverpool. Kalau kita ngelihat dari dua pelatih, yang satu senior, yang satu masih bisa terbilang junior dibandingkan Marcelo T. Dan mereka punya karakter masing-masing. Kira-kira tipikal strategi seperti apa yang akan dimainkan? Karena kan kita tahu sendiri bahwa, Klopp punya gaya sendiri. Dan kita bisa bilang, Real Madrid pun punya gaya, tetapi kadang-kadang suka terlambat. Bisa dibilang ya. Kadang-kadang suka terlambat. Nah, kira-kira seperti apa Ramuana akan dikeluarkan oleh kedua belah pelatih? Karena mungkin dari sisi line-up mungkin kita bedahnya. Ya, kalau kita nilai, Carlo Ancelotti ini pelatih yang memang bisa dikatakan salah satu yang terbaik di Liga Champions. Ini final kelima loh buat Ancelotti. Tiga bersama Milan. Dan dua dapat trofi, satu gagal. Satu bersama Real Madrid. Betul, 2014 ya. 13-14 menang lewat Atletico. Dan itu berhasil. Artinya, empat kali tampil di final, tentu dia sudah tahu bagaimana caranya membuat tim ini tidak boleh salah. Dan dia juga belakangan memberi komentar bahwa final Liga Champions dengan kompetisi di Liga, Liga Spanyol ini beda. Di Liga boleh salah. Karena bisa ditolerir, bisa diperbandingi di pertandingan selanjutnya. Tapi di Liga Champions tidak boleh, apalagi final. Dan ini sangat dipahami oleh Ancelotti. Kalau kita lihat strateginya, Ancelotti ini bisa dikatakan latih yang sangat kaya taktik sekali, kalau menurut saya. Dia saat ada Cristiano Ronaldo, dia bisa bermain dengan dua striker, Ronaldo dan juga Benzema. Atau bisa bermain dengan tiga striker di depan. Ronaldo, Benzema, dan Bale. Trio BBC saat itu kan populer di eranya Ancelotti. Dan musim ini, tanpa tandem Benzema, Benzema bisa dikatakan satu-satunya striker yang dipunya Real Madrid, yang bisa diandalkan ya. Dia tetap bisa memainkan pola timnya dengan sangat baik. Biasanya kalau saya lihat, strategi yang dimainkan di Liga Champions, baik di Liga, dan juga di Liga Spanyol, ini 4-2-3-1 ya. Dua holding midfielder, biasanya Casemiro atau Cross, atau Favere. sementara Modric lebih didorong sebagai attacking midfielder. Sementara Benzema, sebagai striker tunggal di kanan tirinya, bisa Rodrigo, bisa Vinicius. Mungkin kalau Bale bisa main, bisa Bale. Kalau Hazard bisa main, bisa Hazard. Saya pikir ini, bisa dikatakan, pelatih yang sangat kaya taktik sekali, dan dia bisa bermain menyerang, dia bisa bermain sangat defensif. Inilah Madrid. Ingat di kemarin ya, saat orang berpikir Madrid sudah tersingkir, menghadapi Manchester City, dia bisa balik itu dalam tempo singkat. Dalam injury time bisa dibalikan, sehingga mereka bisa memaksa perpanyakan waktu, dan justru menang menyingkirkan Manchester City. Dan yang dihadapi adalah Manchester City. Pelatih yang punya pelatih juga, sekali berpep Guardiola. Artinya memang, pelatih sekelas Ajloti ini, tidak bisa dianggap, pelatih yang miskin taktik ya, ini yang harus diwaspada oleh, apa, oleh Jordan Klopp ya. Betul. Sementara, kalau kita lihat Klopp, Klopp ini juga pelatih yang luar biasa. Dan, sejak dia datang ke Liverpool, memang, Liverpool tidak langsung jadi juara, butuh beberapa tahun ya, untuk jadi juara, di Liga Champions dulu, baru di Inggris, sekarang mereka juga kembali masuk ke final ya, final Liga Champions. Musim ini sudah dapat dua trofi dia, trofi piala domestik di Inggris. Dan kalau kita lihat taktik, taktik Klopp ini, bisa dikatakan lebih cair ya. Formasinya, 4-3-3 tetap, memang itu jarang berubah, Klopp memainkan formasi. tapi, kayaknya gak pernah lebih dari, gak pernah dari 4-3-3 ya? Hampir, hampir selalu 4-3-3. Hanya polanya saja berbeda, berubah antara komposisis main. Pemain-pemainnya yang beda penempatannya. Tapi, memang kalau kita lihat di lapangannya, itu nyaris, rotasi permainannya luar biasa. Dan, yang menarik dari Klopp, bedanya Klopp dengan Ancelotti, Ancelotti selalu memainkan, seorang striker, di depannya, striker murni. Pasti ada striker murni, yang dimainkan Ancelotti. Sementara, kalau Klopp, kalau kita nilai, sejak dia datang ke Liverpool, sampai sekarang, Klopp tidak pernah memainkan seorang, jarang ya, hampir tidak pernah memainkan striker murni. Roberto Firmino, ini bukan striker murni menurut saya. Dia lebih terung, attacking pitfielder. Dan sekarang, ini lagi, lebih cair lagi. Di depan, itu tiga-tiganya pelari semua. Ya, betul. Mo Salah, Luis Dias, dan Sadio Mane, atau Diego Jota, atau Firmino. Artinya, dari siapapun yang dimainkan, mereka ini pelari. Ini yang patut diwaspade oleh Real Madrid. Bukan tipikal pocel berarti ya, di antara ketiga-nya sama sekali. Iya, kalau kita nilai, ketiganya ini bukan tipikal target man. Dan itu memang yang diinginkan oleh Klopp ya, bahwa dia tidak, bisa dikatakan, bukan tipikal pelatih yang memainkan seorang target man. Kendurungannya, false nine ya, kita lihat kalau Sadio Mane yang ditempatkan sebagai center forward, Sadio Mane akan tetap bergerak menjemput bola, atau bergerak ke sayap, sehingga dua wingernya ini yang biasanya masuk, baik itu Luis Dias, atau Mo Salah. Kalau ada Diego Jota juga begitu, Diego Jota yang ditaruh di tengah, tetap saja dia akan menjemput bola. Nah, Mas, kalau dari peluang, kita secara presentase, kira-kira lebih berpulang siapa? Karena kita lihat, dari masing-masing punya, punya keunggulan. Kita lihat dari setiap lini punya keunggulan. Di Madrid punya Benzema, masih ada Madrid juga, masih ada Vinicius juga, lalu di Liverpool masih ada Salah, ada Jota, ada Dias, belum lagi di belakang, walaupun Tiago dipastikan tidak bisa tampil kalau tidak salah ya. Ada kemungkinan Diego main ya, kalau terakhir ada kemungkinan ya, ada sebenarnya Tiago main, dan di Real Madrid juga ada kemungkinan Bale dan Hazard main, tapi di babang kedua. Nah, dengan-dengan komposisi yang bintang seperti itu, kita agak bingung nih, siapa nih yang akan bisa juara? Kalau menurut Mas, seperti apa? Ya, memang ini agak unpredictable ya, karena kalau lihat kualitas squad, secara kedalaman squad, Liverpool jelas lebih unggul. Dia punya pemain, artinya mereka punya, di satu posisi ini ada dua pemain hebat. Artinya kalau Salah absen, masih ada Diego Jota, masih ada Luis Dias, pelapisnya bagus. Begitupun di tengah, Tiago Alcantara absen, masih ada Fabinho, masih ada pemain main line, Henderson juga masih ada. Nah, kalau Madrid kan bisa dikatakan pemainnya, stoknya tidak terlalu banyak. Memang, kalau Rodrigo ataupun Vinicius absen, masih ada Hazard, masih ada Bale, tapi pertanyaannya kan, apakah Hazard dan Bale dalam performa terbaik? Karena dua pemain ini kan, belakangan, bisa dikatakan dalam satu musim terakhir, selalu dibebat cedera. Bale musim ini cuma 7 kali main, Hazard cuma 23 kali main sepanjang musim. Artinya apakah mereka siap untuk, sebagai super sub nanti di final? Ini jadi pertanyaan. Dari kedalaman squad seperti itu. Tapi dari segi pengalaman, kalau kita lihat musim ini, lawan-lawan yang dihadapi Real Madrid, sejak 16 besar, itu bukan lawan sebarangan loh. Pertama 16 besar, PSG dia singkirkan. Kemudian ada Chelsea dia singkirkan. Dengan apa bisa dikatakan, permainan yang sangat-sangat mengejutkan. Kemudian juga Manchester City dia singkirkan. Nah, ini di final, dari segi mentalitas, Madrid lebih, apa bisa dikatakannya, tidak terbebani. Mereka nothing to lose. Karena sudah lolos sampai final aja, menurut saya ini luar biasa loh. Mereka dengan squad seperti ini ya. Kalau kita jangan bandingkan Madrid musim ini dengan Madrid saat mereka... 2012-2018. ...untun, betul. 2016-2017-2018 mereka juara, jangan bandingkan. Beda. Jauh, jauh banget. Sangat beda jauh. Betul. Saat itu ya bisa dikatakan Los Galacticos lah. Musim ini, betul masih ada bel, tapi bukan bel yang dulu. Bel yang sering cedera. Mereka lebih mengandalkan pemain-pemain muda. Di belakang saja Nacho, kemudian juga Eder Militao, kalaupun ada Alaba ya. Artinya bukan pemain-pemain yang nomor wahid lah. Ini yang membuat saya luar biasa, Ancelotti membawa tim ini sampai final. Dan Ancelotti pun mengatakan pada pemain-pemainnya, untuk tampil tanpa beban. Ini yang saya pikir jadi senjata utama Ancelotti. Justru kalau menurut saya, beban itu ada di Liverpool. Mereka dengan squad yang hebat, sudah baru saja gagal, meraih Liga Champions, kemudian juga mereka menyimpan dendam, untuk membalas kekalahan pada final 2018 lalu. Tentu ini jadi beban. Efeknya ya, kalau saya secara pribadi lebih menjagokan Real Madrid, untuk bisa mengejutkan tampil menjadi juara di musim ini. Ekspektasinya juga sangat besar sekali ya untuk Liverpool, jadi mereka juga terbebani ya. Itu dia. Kalau saya lihat dari segi mental ya, dari segi mental, kalau seandainya Liverpool tidak mampu, dalam tanda kutip, membunuh Madrid dalam 70 menit, saya cenderung Real Madrid yang akan membunuh Liverpool dalam 90 menit. Oke, mungkin berarti sepertinya ini akan terjadi banyak drama juga ya, dengan kondisi di atas kertas seperti ini ya. Karena bisa dibilang Madrid juga penuh dengan kejutan, seperti waktu kemarin lawan Manchester City, bisa membalikkan keadaan dalam menit terakhir. Ini pun harus diantisipasi oleh Klopp berarti ya. Betul. Artinya Klopp harus belajar dari kegagalan PSG, kegagalan Chelsea, kegagalan Manchester City. Karena kalau kita lihat dari tiga tim itu, polanya mereka bisa dikatakan, menganggap remeh Madrid ya. City saat mereka sudah unggul, agak mengendurkan permainan ya. Kalau nggak salah saat itu Kevin De Bruyne ditarik ya, sehingga serangan mereka agak kendur. Pep saat itu tidak memperkirakan Madrid akan bikin kejutan. Itu yang harus diantisipasi oleh Jurgen Klopp. Apapun, jangan beri Madrid kesempatan untuk bangun, untuk bangkit. Kalau dikasih semenit saja kesempatan untuk bangkit, mereka punya komenten muda yang bisa dikatakan nothing tulus ya. Kalau juara syukur, nggak juara juga udah bagus. Oke, nah ini menjadi sebuah keseruan juga ya bagi para sobat bisnis. Mungkin nanti sobat bisnis punya analisis sendiri, mungkin bisa disampaikan juga nanti di kolom komentar juga bagaimana kira-kira prediksi sobat bisnis. Nah, Bung Haris, mungkin terakhir penutup, kira-kira di Liga Champion hari minggu besok, minggu dini hari, kira-kira apa yang bisa dipelajari oleh kita dari semangat kedua timnya itu? Iya, semuanya butuh proses pastinya. Jurgen Klopp bisa sampai ke final, dia butuh proses bertahun-tahun menangani Liverpool. Liverpool juga sabar kasih kesempatan pada Jurgen Klopp ya. Artinya semuanya harus dijalani dengan proses. Begitupun dengan kita ya, artinya prestasi harus dengan perencanaan matang dan dengan proses yang harus dijalani. Mudah-mudahan ini bisa didengar juga ya oleh Federasi di Indonesia supaya menjadi pelajaran juga dari Liga-Liga Eropa. Oke, nah terima kasih banyak Bung Haris atas insight-insightnya dan juga mungkin prediksi-prediksinya. Dan sobat bisnis, itu dia tadi obrolan kami bersama Bung Haris tentang bagaimana prediksi Liverpool melawan Real Madrid di final Liga Champion hari minggu dini hari ini nanti. Jangan lupa ditonton final Liganya karena kira-kira ini akan menjadi pertandingan yang amat seru dalam sejarah karena kedua tim merupakan tim yang memang punya DNA Eropa. Nah, sebelum kita menutup talks ini, ada baiknya Sobat Bisnis juga memfollow dulu Instagram dari Bisnis TV Broadcast dan juga talks di Instagram. Dan juga jangan lupa dengerin di Spotify dan juga beberapa platform di Android maupun di Apple yang ada di handphone teman-teman semua. Nah, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye!